Boleh dong tunjukkan sedikit gaya-gaya action ala papah dulu jaman-jaman mungkin lagi main kaki atau gimana Tetep diak-ak gitu Ya seperti gitu Oke Ini juga Bisa saya pukul sini ya Ini pukul sekenceng-kencengnya kesini ini pasti udah lemah Ya tinggal saya oke begini Geng Ya Ini saya pukul Halo semuanya selamat datang kembali di channel kami Hantu Beja Entertainment Kali ini kita akan mau memberikan suatu tips ya tips ala-ala papah tentang gimana sih bentuk Apa ya defense untuk melindungi dari serangan-serangan kejahatan dan bagaimana tentang masa-masa waktu jaman syuting dulu gerakan silatnya yang sangat melegenda banget dan oke kita mulai sekarang ya Saya akan memperagakan yang tidak sesempurna Kalau sesempurna nggak mungkin Ini dasar Jadi dari dasar cue kecilnya Kalau improvisasi yang ada di tayangkan dalam simetron Dalam tayangan simetron itu Sangat sempurna ya Kalau yang ini misalnya adegan Oke Saya beragakan Ini adegannya apa dulu nih Mau Mau bagaimana Mungkin ada yang mau menyerang Ada yang mau mukul Kalau mau menyerang Oke Nyerang langsung Ini diginikan dulu Nomor 2 Apabila ini sudah diginikan Ya Diangkat ke atas Pasti dia sakit Walaupun ini mukul ke kita Walaupun ini mukul ke kita Walaupun ini mukul ke kita Akan kita begini Nah Ini tinggal kita jedet 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 Itu sudah sangat lemah sekali Itu fight Untuk Keamanan Keamanan kita Kalau di dalam film Saya rasa Itu sudah klasik ya Jadi kita mainnya Polanya sudah pola yang ini ya Misalnya Dalam keadaan itu Kita fantastik Kalau di film kan Fantastik tiba-tiba Saya sudah terbang menyerang JAS Atau DANG DANG Nah Ini sudah Nah Ini sudah Lemah Ini sekali totok aja Juga begini Ini orang akan Tidak bisa bergerak lagi Apa lagi ini DANG Udah DANG Ini kembali lagi Udah Meninggal dunia Oke Coba Apalagi Boleh dong Tunjukkan sedikit Gaya gaya action alapapah Dulu jaman-jaman mungkin Gimana Kaki Atau gimana Kalau tendangan kaki Kita tetap diak-ak Gitu Ya seperti gitu Dan tidak Memang Saya sudah lama tidak pernah Latihan ya Jadi agak kaku Kalau latihan dulu Mesti kaki Dipepetin di tembok Seperti demikian Dan Ini dipepetin sekarang saya tidak bisa Sorry Kaki ini mepet sudah bisa saya cium Langsung ke lututnya Saya cium Kalau sekarang saya Tidak bisa Tapi kalau gerakan tangan Tidak cepat Ini masih Jadi saya hanya penahanan begini aja Misalnya pada saat Mereka mau menyerang Ya Tahap Ya boleh Pegang Oke Jangan panjang Jangka panjang Jangan panjang Jarak panjang Jarak panjang Jangan Leher Sudah saya pukul Ini pasti akan Walaupun ini Menyerang ke saya Sekali tidak apa-apa Deng Tapi tetap ini sudah begini Ini tidak Deng Jadi pegangan kita harus kuat Tangan kiri Bermacam-macam Coba Satu Jangan Oke Ini juga Bisa saya pukul sini Ya Ini pukul sekencang-kencangnya Kesini Ini pasti sudah lemah Ya Tinggal saya oke begini Deng Ya Ini saya pukul Buang Oke Dan ini lepas Saya Pukul Pasti akan Meninggal dunia Karena dasarnya memang Papa Dari awal itu memang Sporting itu sudah 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 Tahu lah QQ nya Jadi Sekali mukul saja Power itu sudah berkali-kali lipat Ya Bu Jadi seperti Karena saya Instructor dulu Yang melatih saya Adalah Dari Kempo Juga Dari Jujitsu Terus Juga dari Boxing Boxing Badannya kecil Yang paling Badannya gede Kempo Sama Jujitsu Jadi sekali Kecuali Ya memang Berat Lawan saya Untuk Saya bisa mengalahkan Atau saya bisa dikalahkan Terutama ya Saya bisa dikalahkan Karena dia beratnya Lebih besar dari saya Atau Dia kecil pun Tapi dia tangkas Dia mempunyai kekuatan Dan saya bisa dikunci-kunci Biasanya saya bisa dikunci-kunci Kadang saya bisa dikunci Apapun Apapun Gitu Nah Misalnya Kalau Apa namanya Dalam keadaan Saya sudah Ada power Dan kaki Saya sudah melemah Tapi kaki saya Masih bisa Oh Atau saya masih bisa Loncat Boom Gitu Nah Saya bisa mengalahkan Dan mengumpulkan Lawan tersebut Dengan cara Saya mesti Menyerang dua Maaf Serangan saya dua Dan mematikan Ialah Leher Dan Sini Cedang Cedang Ini sudah Mematikan Nah Sepertinya begitu Kalau dia mau mukul Boleh Saya dipukul Bang bang Tapi saya sudah Deng Itu sudah Dan ini sudah Deng Bang Bang Udah pecah Meninggal dunia Mematikan Mematikan Dan Untuk Hanya untuk Stamina Stamina kita Supaya sehat Ya kebukaran Cukup Kita hanya Berolahraga Berolahraga Dan untuk Stamina Tetap sehat Dengan Tangan Perenggang Repetisi yang banyak Terus 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 Sampai Seribu Kali Ini sudah Kaku Itu dulu Kebiasaan saya Dan akhirnya Kirakan saya Sangat Ringan sekali Seperti yang dipunyai Star Yang ada di dunia Jackie Chan Karena dia Sering membuat Ini Repetisi Repetisinya Sampai Bisa sampai 10 ribu kali Itulah Akhirnya Dia bisa Lincah Bisa lincah Seperti kucing Atau seperti spider Tapi bukan spider yang Fantastik Seperti itu Dan Walaupun Saya Habis ngejar ya Misalnya Siap Siap Saya sudah lelah Mengejar Orang Yang berbuat tidak baik Di pertokohan Karena dia mencopet Misalnya Kaki saya lemah Tapi saya masih kuat Dengan Tangan saya Dengan power Dan badan Saya bisa dipukul Gak apa-apa Asal dia Jangan memukul sini Taya Dan bisa memukul sini Ini mematikan Untuk saya juga Walaupun dia akan menyerang Semuanya saya tabrak Beng-beng-beng Ini sudah masuk Beng-beng-beng-beng Beng-beng Ini kan sudah berhadapan Dengan kita Dimana kita sudah Menguasai Winchun Dan jiu-jitsu Dan taekwondo Taekwondo tidak terpakai Kalau jarak dekat Kenpo Jiu-jitsu Dan Winchun Ini Walau kita dipukul Beng-beng-beng Gak apa-apa Kuat sekali Ini sudah bayang Sudah dekat Karena kita mempunyai basic power yang ada di dalam tubuh Sangat kuat sekali Asal tangan kosong Walaupun mereka ada sedikit senjata Tapi bukan senjata tajam Misalnya besi Kita berani Berani menerima pukulan besi itu Mungkin hanya tiga kali Kalau kemampuan ya Lebih dari tiga kali Kita belum tahu Karena besi Keras Kita beri ke sini juga masih bisa Untuk tempo Jiu-jitsu juga Kuang Terang sini sangat telat sekali Jadi kita beri Kita beri Asal kita sudah dekat Sasaran Besi itu sudah bisa kita alih Kita punya sendiri Buat apa kita mau mukul dengan besi Tangan kita yang harus kita gunakan dengan Reputasi kita sebagai jiu-jitsu Sebagai kempo Kita banting Kita patah-patahin Dan lain sebagainya Ini DANG Ini DANG 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 CAH Begitu penjelasannya Kalau misalnya tiba-tiba Sudah diserang Dan kewalahan Langkah akhirnya bagaimana? Kita lari Nggak tolong gitu ya Tolong Gak apa-apa kan Oke Iya gak apa-apa Oke Oke Bapak tanya lagi Zaman Brahmukumbara Kamandhanu Dan Alung Dharma Itu kira-kira apa sih Latihannya yang dipakai Mungkin jiu-jitsu kah Atau silat kah Atau Bahkan taekwondo Ada Apa Kempo atau apa namanya? Kita hanya sebagai Seven Stiegel itu pakai apa? Aikido Aikido Dulu kita memakai dengan sistem Silat Berapa kali silat Itu Dan kita menggunakan Tecwondo juga Dengan Husu Bagaimana kita Kandung ragan Pola Husu Dan serangannya Menari-narinya Tapi terlalu Husu Terlalu ini Kecuali tangan Terisi pedang Maksudnya Tangan memegang pedang Kalau tangan kosong Husu Terlalu menari-nari Sedangkan Gak sesuai Tanya loncat-loncatan Dia memang indah Tapi tidak Tidak terlalu ini Loncatannya tidak terlalu Force Pada sasaran Yang langsung Mutlak Karena terlalu variasi Dengan carian-carian Yang mutlak Itu adalah Silat Silat modern Dan Ada juga Dicampur dengan Sistem Kempo Kempo Bantingan Bantingan Dan agak sedikit Nunci Terus kita pukul Terus Seperti Bincun juga Tapi kenapa kok Orang-orang Melihat Papa itu Kalau lagi udah mulai action Ya Bener-bener Papa itu Salah Allah itu Memang bener-bener bintang Apa ya Bener-bener ada Dasar-dasar yang Mumpuni banget gitu Ya saya tidak ada ahli Tapi saya Banyak Dilatih senior-senior saya Senior-senior saya Di antaranya Yalah Dari teman-teman Seperti Dulu ada Namanya Pak Robert Robert Santosa Terus Pak Eddie Santosa Sama Pak Ronnie Sunda Terus Sempat Dulu dengan Ini Sutradara action kita Manopo Bapak Manopo Kita juga Melatih Bareng Waktu di Bramakumbara Terus Dulu pernah kita Di Arakkan dengan Aikido juga Dengan Sutradara kita Di Bramakumbara Sutradara Bapak Denny Disitu kita Banyak pengalaman-pengalaman Seperti Begitu Oke Dasar-dasar mungkin Yang bisa dikuasai Siapapun yang bisa Melihat Alalapapah Gimana? Dasar-dasarnya Yalah Yang tadi kan sudah saya Sampaikan Latihan Kekuatan tangan Beli alat Yang bisa Meremas Disini Seperti Apa itu? Yang ada Sampai Untuk Kekuatan Setelah itu Sama juga Kiri-kanan Terus Tunggu Terus gerak Reflek Oke semuanya Itulah Tips dan trik Alah-alah Bagaimana kita Harus mempunyai Dasar-dasar Membeladiri Karena sekarang Zaman nya memang Sangat Miris Lesehan dimana-mana Perundungan dimana-mana Dan bagaimanapun Kita juga harus bisa Ada basically untuk bela diri Membelah diri kita Bukan untuk Apa ya Mencari kekecawaan Atau apapun Bukan Membelah diri Protection diri untuk kita Supaya Semuanya baik Baik aman Oke Sekian dulu dari kami Sampai selanjutnya lagi Dah